Hati ku cuma Sementara kasus perceraian penyanyi Nindi Ayunda masih menjadi sorotan Terkuak fakta baru buntut dari gugatan cerai Nindi Asgara Parasadiharsono yaitu sang suami Melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Pada Desember lalu diketahui Nindi melaporkan sang suami ke Polres Jakarta Selatan Kepada polisi Nindi mengaku mengalami kekerasan Menindaklanjuti laporan Nindi polisi pun telah melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi Saudari Nindi melaporkan pada tanggal 18 Desember Sekitar jam 9 malam Jadi melaporkan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan oleh suami yang bosan kota Dari laporan itu kita sudah melakukan pemeriksaan Kita melakukan pemeriksaan kepada dua saksi Kita memindahkan fisum Kemudian kita merencanakan untuk melakukan pemeriksaan kepada terlapor Yaitu suami saudara Nindi Kepolisian mengungkap kebenaran hal tersebut dari hasil visum Benar adanya Nindi mengalami KDRT yang dilakukan oleh suami Dari hasil pemeriksaan kejadian tersebut diketahui terjadi di rumah Nindi dan Aska Hasil visum itu lebam Ada benturan atau luka lebam Keterangan dari terlapor Pihak terlapor ini melakukan kekerasan di rumahnya Informasi dari korban itu sudah lama Kejadian seperti ini sudah lama Pelapor sudah dilakukan pemeriksaan Sedangkan terlapor belum Rencananya hari ini polisi akan kembali memeriksa Nindi dan juga suami soal kasus KDRT Terkait hal ini Jika terbukti bersalah Aska pun terancam hukuman lima tahun penjara Kita merencanakan untuk melakukan pemeriksaan kepada terlapor Yaitu suami saudara Nindi Dan kita rencanakan hari selasa besok Akan melakukan pemeriksaan kepada Terlapornya Terlapornya Dan yang nomor 23 KDRT ya Dengan ancaman lima tahun penjara Cukup lama Nindi menutup rapat masalah kelam rumah tangganya dengan Aska Selama ini memang hampir tidak pernah terdengar keributan di rumah tangga Nindi dan Aska Terlebih Nindi dan Aska selalu memperlihatkan keharmonisan keluarga Belum lagi potret kehidupan mewah yang selama ini Nindi tampilkan di media sosial Yang seakan menunjukkan Nindi adalah seorang istri yang bahagia Dengan suami yang begitu cinta dan kaya raya Namun pada akhirnya gelimang kemewaan hidup dan potret palsu harmonis yang dijalani Nindi harus berakhir Benih-benih kekerasan yang selama ini dialami Nindi Akhirnya mampu menguak dan merobek tembok kesabarannya Sebagai seorang istri hingga berujung ke pelaporan Belum lagi kasus dugaan penyalahgunaan narkoba Dan kepemilikan senjata api yang menyeret Aska Kini Nindi pun harus sudah siap Menerima konsekuensi sang suami di penjara Hingga menelan pil pahit bercerai dari sang suami Ya saya cerita soal Banyak-banyak Kenapa enggak? Soal apa ya? Iya soal yang sedang katus yang dihadapi sang suami Kenapa? Sehat alhamdulillah sehat baik Nanti kita bahas ya Tunggu nanti aja beri tanya ya Tunggu nanti aja beri tanya ya Terima kasih.